What's up best goal fans, welcome back to Time Out 4-2, beda tipis sama prediksi gue, dulu gue prediksinya adalah 4-3 untuk Raptors, tapi yang penting Raptors menang And gue mau kasih selamat kepada seluruh fans Toronto Raptors yang ada di Indonesia, apalagi P-Double Tadi gue liat dia sampe bawa bendera ke studio Indonesia, so selamat banget, keren banget timnya Very deserving banget, pertama kali ke finals, langsung menjadi juara NBA, gokil banget But respect juga kepada Golden State Warriors, kita tau Golden State Warriors ini pemainnya banyak sekali mengalami cedera Tapi mereka tetap berusaha keras banget untuk mencoba memenangkan series ini Dan juga respect kepada semua supporternya Golden State Warriors, apalagi katanya tadi kan setelah hari ini adalah game terakhir di Oracle Arena Tadi katanya sorakannya dan juga memberikan standing ovation untuk apresiasi para pemain Golden State Warriors But kita ngomongin game hari ini dulu, dimana menurut gue game ini mirip-mirip kayak game 5 Tapi tegangnya juga sama banget lah, tegang-tegangnya Kalori luar biasa banget di quarter 1 dimana dia berhasil mencetak 15 poin 4 dari 4, selesai dengan 26 poin, gue happy banget untuk Kalori Tadi kalo gue denger juga dari interviewnya Kawhi, dimana katanya setelah di-trade itu Demar DeRozan dengan Kawhi Kawhi langsung apa ya kayak SMS, bukan SMS ya apa, Whatsapp kali ya Kalo di Amerika, oh kalo di Amerika, I message, I message Kalori kalo, let's do it man Gue tau lu kehilangan temen baik lu, tapi we can do good things for Toronto Dan itu akhirnya terjadi mereka membawa cincin juara untuk Toronto dan juga Kanada But, menurut gue hero-nya hari ini adalah Fred Van Vliet Gila nih orang jago banget ya, kita tau dia selama playoff ini udah beberapa kali membuat 3 poin yang sedikit ajaib menurut gue Tapi hari ini dia clutch banget untuk Toronto Raptors dimana ada 2 3 poin menurut gue di quarter keempat disitulah yang mengunci kemenangannya Toronto Raptors Satu ada 3 poin itu yang membawa Raptors unggul 3 poin So Van Vliet di quarter 4, clutch banget, kong halnya di quarter 4 aja dia 12 poin, total 22 poin untuk Van Vliet Dan tugasnya dia gak hanya offense, dia juga defense panjang series ini Coach Nick Nurse menugaskan dia sebagai main defender untuk Staff Curry Dan dia menjalankan hal itu dengan baik banget Staff Curry hari ini mencetak 21 poin, tapi menurut gue itu 21 poin yang sangat sulit banget didapatkannya Serta tadi kayaknya mereka main box one lagi ya untuk Staff Curry, tapi i think it went well And salute banget untuk Fred Van Vliet sepanjang series ini He really really perform banget dari benchnya Toronto Raptors Men yang di Toronto kirimin gue dong jersey atau kaosnya Fred Van Vliet Anjir gue pengen banget sih ini orang jagonya, jago banget menurut gue dia pantes untuk naik gaji sih But selain Van Vliet tetep ada Pascal Siakam, Pascal Siakam juga hari ini crucial juga untuk Toronto Raptors menurut gue dia 26 poin Dan di menit akhir pun dia sempat mencetak 1 atau 2 basket gitu yang cukup crucial juga Tapi kita ngomongin game hari ini di sequence yang terakhir, gue tadi lupa kayak yang inbound kayaknya Igedala ya Itu tadi saat skornya beda 1 poin doang, kalau gue gak salah Igedala mau ngoper bola ke Draymond Green, tapi di corner gitu tadi gue udah takutnya boleh turnover aja Tapi ternyata bisa di-recover sama Draymond Green Gue gak tau kenapa tapi mungkin tadi karena open banget kali ya Makanya Steph Curry mengambil 3 poin itu Tapi sayangnya gak masuk bolanya, menurut gue kalau dia bisa dribble 2 kali lagi aja Itu kayak akan dapet shot selection yang akan lebih bagus dan lebih deket gitu daripada 3 poinnya yang cukup jauh Tapi that's Steph Curry man, gue juga kalau jadi Steve Kerr mungkin gak akan main juga dengan Gak akan bermasalah dengan tembakan yang diambil Steph Curry Tapi sayangnya abis itu Draymond menurut gue sedikit mental mistake Atau mungkin karma dari ngeledekin JR Smith tahun lalu Dia meminta time out saat mendapatkan bola lose ball Sedangkan Warriors udah gak punya time out gitu Jadi itu kenapa tadi saat 0.9 seconds itu sedikit lama reviewnya oleh Wasid Tapi ternyata saat itu adalah Draymond memanggil time out sedangkan Warriors udah gak ada time out Jadi alhasil kalau di NBA hal itu terjadi akan terkena technical foul dan tim lawannya akan mendapatkan free throw Jadi itu sedikit mental mistake menurut gue dari Draymond Green Tapi abis itu ya Kawhi Leonard put the ice on the cake Menyelesaikannya dengan free throw-nya dan juga pengharatnya The N1 ya deh Akhirnya yaudah Toronto Raptors menjadi juara setelah penantian selama 24 tahun ya sepertinya Tapi salut untuk Toronto Raptors dan juga Golden State Warriors Apalagi kita ngomongin tentang cedera KD kita tahu Kemain cedera Achilles kayaknya gak akan main satu musim depan Kemain Steve Kerbilang Dan sekarang sedih tambah sedih aja nih Dimana Clay Thompson juga mengalami cedera ACL Kita baru aja dapet beritanya Dan kemungkinan besar juga aja bisa absen satu musim mendatang Jadi ini main di final Warriors paid a big prize banget sih Dua pemain superstarnya mereka cedera di final But mereka still put on a good fight Kita harapkan sih kok Clay Tapi gue salut banget sama Clay sih tadi udah ACL Terus dia masih ngambil free throw-nya dia dua kali Dan kata Steve Kerbilang pun di bench Itu dia bilang gue cuma perlu istirahat dua menit Gila lah ACL udah begitu terus dia masih mau main lagi Gokil sih Clay sih kayaknya main satu kaki pun dia masih tetep main sih So gue punya a different level of respect juga untuk Clay Menurut gue he's a warrior banget sih But ini jelas dua pemain ini cedera Mengganti semua peta strategi untuk free agency kayaknya Kita tau juga Clay kalau gak salah ada player option juga ya Kalau gue gak salah Jadi kita gak tau nih gimana nanti keputusannya tim-tim lain Untuk menimbang atau menilai tentang KD dan juga Clay di offseason kali ini Tapi juga gimana kekuatannya Warriors mesti mendatang Apakah dengan dua pemain ini cedera kalau out for the season next season Apakah ini berarti West sekarang open banget nih Jadi semua tim di West bisa memenangkan atau juga bisa masuk ke NBA final Mesti mendatang tapi itu mungkin untuk bahasan nanti aja But kita back to the Raptors Kawhi Leonard jelas the fun guy The board man gets paid MVP finals Hari ini 22 point Very happy with him Gue bilang sih Dia juga seorang free agent juga kan Atau player option Atau punya player option juga Tapi kalau menurut gue kayak Kawhi akan stay setelah menjadi juara Kita tau lah mau ngapain lah meninggalkan situasi yang bagus di Toronto Menurut gue Toronto is very perfect place But untuk dia dia sama Kalori kayaknya juga udah bisa build relationship So I expect Kawhi to stay sih Walaupun mungkin on a short term deal sih Mungkin kayak 2 tahun aja But Kawhi gue selalu ngomong ke orang-orang Kalau Kawhi itu adalah MVP sepanjang playoff Luar biasa banget dia total di playoff itu 732 point Hanya tertinggal dari Michael Jordan dan juga Lebron James Lalu dia juga hari ini menang MVP final Yang gue bilang sangat deserving banget untuk Kawhi Dan dia jadi pemain yang ketiga Untuk memenangkan MVP final dengan 2 tim yang berbeda 2 orang lainnya adalah Karim Abdul Jabbar dan juga Lebron James Jadi dia dalam grup yang sangat elite sekali Boleh gue bilang mungkin tahun depan Bisa aja Kawhi jadi the best player in the NBA Kita tau kan Lebron udah makin tua Mungkin ntar saingannya ada Giannis dan juga ada Kawhi Ini akan jadi makin seru aja sih persaingan siapa pemain nomor 1 di NBA Tapi selain itu sekarang kita ngomongin pemain-pemain yang memenangkan cincin juara kali ini Yang jelas Patrick Macau Kawhi gue lupa Kawhi adalah pemain yang menggagalkan tripit lagi Waktu itu kan Miami Heat sekarang dia menggagalkan tripitnya Warriors The tripit stopper I guess itu namanya Tapi sekarang ada yang menang tripit 3 tahun pertama di NBA menang 3 cincin Wah gila mewah banget sih Patrick Macau ini Di Warriors menang 2 kali Sekarang dia menang di Toronto Raptors Gila itu mungkin dia doang yang tripit Dia doang Setelah Lakers dulu yang tripit Yang terakhir Kobe and Shaq Sekarang di rene Patrick Macau yang tripit So Patrick Macau man congratulations man Sukses banget sih karir NBA lu udah sama kayak Kayak udah sama kayak pemain-pemain Warriors juga cincinnya Dan juga sama kayak Lebron James So he's a legend Patrick Macau automatically a legend And then of course semua orang fans banyak disini adalah ngomongin Jeremy Lin Jeremy Lin juga memenangkan cincin pertama Tadi ada yang nanya gue apakah dia orang Asia pertama Setau gue orang Asia pertama yang menang Either Wang Zizi Atau Sun Yue Gue lupa deh tuh Pokoknya salah satu itulah yang memenangkan cincin pertama di NBA Setau gue Kok gue gak salah juga fakta gue But Jeremy Lin memenangkan cincin lebih dahulu daripada Carmelo Anthony Jagoan gue, gue sedih banget nih dengernya Tapi ya kita tau Lindsay Niti dulu di New York Knicks luar biasa banget Sempet mengalahkan Toronto Raptors Laut buzzer beaternya Dan kita tau dulu di New York Knicks itu Kayak Carmelo Anthony kurang suka spotlightnya diambil sama Jeremy Lin Akhirnya Jeremy Lin di kick out dari New York Knicks But now Jeremy Lin has the last laugh Kita tau Melo gak punya tim Sedangkan Jeremy Lin juara NBA bersama Toronto Raptors So congratulations untuk para fans dari Jeremy Lin Gue tau banyak banget fans dari Jeremy Lin di Indonesia So that's Jeremy Lin And then satu lagi Ngomonglah Mark Gasol and Pao Gasol Jadi adik kakak pertama Yang mendapatkan cincin NBA Yang pertama mendapatkan cincin NBA Mungkin lebih tepatnya seperti itu So congratulations juga untuk Mark Gasol And Pao Gasol kita tau Mark Gasol ini mid season acquisition So that was a good move juga untuk Toronto Raptors But of course gue gak boleh lupa Nick Nurse Gue bilang Nick Nurse juga berjasa banget Luar biasa rookie coach man Tapi strateginya luar biasa banget Walaupun sempet diketawain dia bikin box one-nya si Steph Curry Tapi menurut gue box one-nya Steph Curry itu sangat bekerja sih Sangat efektif Steph Curry kesulitan Gue lupa kalau hal-hal game 2 ya itu Game 2 itu Steph Curry di quarter 4 sempet gak nyata point So Matt respect untuk Nick Nurse Gue yakin dia akan banyak sekali Mungkin kalau ntar kontrak habis diperbutkan banyak tim And then Masai Ujiri Masai Ujiri juga seorang figur yang luar biasa banget Untuk Toronto Raptors Dimana Gue bilang dia emang basketball genius sih Dari zamannya dia tuh di Denver Nuggets Gue udah inget banget Gue bilang nih Denver Nuggets harus skip orang ini Tapi langsung pergi-pergi Karena dulu dia yang melakukan trade Untuk Carmelo Anthony seinget gue Dan itu sangat berhasil banget untuk Denver Nuggets Dan itu juga perjudian yang besar Kita tau ini judinya juga besar banget Dimana dia nge-trade Boleh dibilang ikonnya Toronto Raptors Yaitu Demar DeRozan Untuk Kawhi Leonard Dan dia menerima banyak sekali kecaman Dari Fenster Raptors Tapi ternyata sekarang Dia membayar perjudian itu dengan Cincin juara Jadi pasti Fenster Raptors gak ada yang komplain lagi Dan semua langsung memuja-muja Masai Ujiri Dan abis Tandingnya abis juara Langsung ada offer dari Washington Wizards Gila banget sih cepet banget Dia emang salah satu figure yang menurut gue Akan menjadi figure yang sangat penting banget Di NBA untuk Membuild suatu tim yang seperti ini Timnya bisa juara Kita juga gak boleh lupa Dia mempercayai Pascal Siakam juga Kita tau Pascal Siakam 2 tahun lalu siapa Sekarang Pascal Siakam salah satu Pemain Raptors yang paling penting Boleh dibilang second option di Raptors Jadi bener nih Masai Ujiri Orang yang jenius banget tentang basket So big respect juga Untuk Masai Ujiri Dan yang pasti yang terakhir Kita ngomongin Drake Gue yakin Drake udah siap banget nih Pesta nih Karena memang ini gila ya Bukan kemenangan untuk Toronto aja Tapi ini memang kemenangan Untuk seluruh Kanada sih Jadi Kalau gak salah hari Senin berarti hari Selasa sini Kayak parity nanti di Toronto Gue yakin itu akan jadi parity yang besar banget Gue yakin Drake harusnya ada di parity itu juga And Itu aja sih yang gue mau bahas Kayaknya kalau ada yang kurang-kurang Maafin gue That's the NBA season for 2018 2019 Cannot wait Untuk NBA draft Summer league And then juga Musim mendatang Pasti akan lebih seru lagi Musim NBA So guys Itu aja Kalau kalian punya pendapat-pendapat tentang NBA fans Langsung aja tulis di comment section Gue mau denger cerita kalian tentang NBA fans kali ini Menurut gue NBA fans kali ini cukup seru Dimana 4 dari 6 game ditentukan di bawah 10 poin Seinget gue Jadi One of the best finals menurut gue Banyak pemain cedera Tapi sayangnya Pakal kok pemain-pemain ini gak cedera Menurut gue akan lebih seru lagi sih NBA finalsnya sih So prayers to KD Prayers to Clay Thompson And also Kevin Nunez Semoga pada cepet sembuh So guys Itu aja video gue hari ini So thank you for watching I'll see you guys next video Peace Peace